Terima kasih. Saya yakin lah, namanya aturan, substansi ya. Jadi ada tiga kan, aturannya, para penegak aturannya, sama kulturnya, kultur masyarakat hukum itu diterapkan ya. Dari substansi hukumnya saya yakin sudah bagus ya. Mungkin mengadopsi aturan dari negara lain, isinya sudah bagus, sampai detail. Saya sempat tanyakan ke teman saya di PT LIB, sangat detail, sangat bagus. Tadi juga Pak Kostasi mengatakan bahwa dites terus kok, nggak boleh di luar. Itu artinya apa? Itu artinya aparat. Penegak hukumnya juga nggak mau ambil resiko. Itu sangat baik. Lalu terakhir tadi dari masalah kulturnya kan, ini yang paling ngerisikernya kan di supporter. Kita tuh khawatir bahwa akan timbul klaster tuh bukan di lapangannya, bukan di football family, tapi di supporternya. Berkerumun, nonton bareng gitu ya. Tapi tadi Bang Diki udah mengatakan bahwa kesadaran segala udah terjaga gitu. Dan yang paling menarik, Mbak Nana, ini terkait peranan pemerintah gitu ya. Selama ini kan kalau kita artikan ya, jadi yang namanya intervensi pemerintah terhadap sepak bola itu kan ada dua. Campur tangan dan turun tangan. Kalau selama ini yang dulu-dulu sempat kisro kan dianggap campur tangan pemerintah. Akhirnya deadlock kan. Tapi di masanya Pak Zedudin Amali, saya pikir ini turun tangan. Ketika PSAC tidak dapat izin dari polisi kesulitan, Bapak Menpora turun langsung. Dan kita lihat kalau kronologis ya, berapa hari kemudian polisi mengeluarkan sepak bola bisa berjalanan. Jadi sekarang turun tangan, bukan campur tangan? Iya, betul. Sampai hari ini saya melihat sepak bola kita berada dalam track yang benar. Oke. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Terutama saya ingin terakhir, karena waktunya sudah habis, tapi saya ingin terakhir ke supporter. Karena supporter ini yang paling penting juga nih kalau kita bicara Piala Menpora. Dukungan di media sosial yang sekarang kemudian banyak dialihkan ke sana. Nah, bagaimana Anda ketua supporter mengingatkan pendukung agar bersikap dewasa di media sosial? Karena yang terakhir misalnya rame ada kasus rasisme tuh di media sosial terhadap Patrik Wanggai. Ya, memang ini saya pikir juga bukan hanya masalah supporter, tapi masalah bangsa ya. Artinya memang banyak hal yang harus ikut serta dalam hal-hal seperti ini. Jadi kalau dalam supporter memang emosionalnya. Karena balik lagi, ruang energi yang terlalu besar ini tidak ada medianya, tidak ada stadion, tidak ada pertandingan langsung yang bisa kita tonton. Akhirnya jatuhnya cuman di sosial media gitu loh. Nah, ini memang tidak bagus gitu. Tapi kita coba mengalihkan energi-energi yang besar itu terhadap kreativitas yang lain. Itu sih, Mbak Nana. Tapi ya kalau kami sih supporter, intinya kita siap mendukung Piala Menpora ini berjalan dengan lancar. Biar amin-amen-amen nanti Liga 1 juga berjalan dengan lancar. Karena kita udah lama banget nih, nggak nonton bola. Dan ya harusnya memang kalau bagi kami, ya tahunnya tahun persija nanti. Oke, oke. Anda yang samping saya nih orang Persib nih saya tahu. Jadi pasti nanti mungkin akan. Tapi perdebatannya apapun perdebatan itu, saling dukung itu di media sosial harus dewasa dan jangan sampai ada kasus rasisme lagi seperti yang kita lihat. Itu komitmen sama-sama mudah-mudahan, Diki. Baik. Terima kasih, Mbak Nana. Selamat bertugas untuk PLT Sekjen PSSI. Selamat menjaga dan mengontrol Pak Menpora. Selamat bermain untuk Pak pemilik klub, Pak Asanul Kosasi. Salam olahraga. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Semoga sehat terus, teman-teman. Assalamualaikum. Olahraga juga tidak bisa menghindar dari pandemi. Industrinya berhenti dan terpaksa beradaptasi. Sangat banyak turnamen dan kompetisi yang mesti tertunda. Tidak sedikit yang justru dibatalkan dengan seketika. Padahal usia produktif para atlet tidaklah panjang. Karir profesional mereka bisa cepat menjadi usang. Ambisi diajang tertinggi berguguran karena pandemi. Kesempatan yang bagi beberapa tak bisa diulang lagi. Tugas pengurus memastikan mentalitas atlet terjaga. Tiap kesempatan bertanding mesti dikawal tanpa celah. Jangan penyakit kambuhan muncul kembali mengubah-ubah peraturan bukan teladan baik saat pandemi. Publik miscaya bersama segenap atlet yang berdisiplin. Kita sama-sama bertahan dengan segala cara yang mungkin. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendam Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Salih lebuh Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa